Ruang operasi Yisbollah merilis kerugian yang diderita Israel saat melakukan konfrontasi darat melawan Yisbollah. Beberapa kerugian diantaranya lebih dari 70 tentara IDF tewas hingga puluhan tank militer hancur lebur. Mengutip Al-Mayadin pada 24 Oktober, list kerugian itu dirilis Yisbollah pada Rabu 23 Oktober malam waktu setempat. Seraya merinci pencapaian pasukan rudal, angkatan udara, dan pasukan pertahanan udara Yisbollah dalam berkonfrontasi dengan IDF. Menurut penilaian perlawanan, kerugian Israel mencakup lebih dari 70 orang tewas dan 600 orang terluka di antara perwira dan tentara Israel. Peserta penghancuran 28 tank Merkava, 40 doser militer, sebuah kendaraan lapis baja, dan sebuah pengangkut pasukan. Selain itu, 3 pesawat Nirawak Hermes 450 dan 1 pesawat Nirawak Hermes 900 juga berhasil ditembak jatuh. Namun perlu digarisbawahi bahwa jumlah itu tidak termasuk kerugian yang dialami pasukan Israel di pangkalan, lokasi militer, dan barak di wilayah utara dan pedalaman. Ditekankan dalam laporan Yisbollah bahwa kerugian itu baru diterima IDF pada konfrontasi baru-baru ini. Menyoroti beberapa upaya gagalnya pasukan IDF untuk maju ke desa-desa di garis depan di Lebanon. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.